Kita mengatasi keluhan tersebut dengan menggunakan bedak ataupun dengan menggunakan sabun cuci kering Halo AutoFamily, kembali lagi bersama saya Gesang Kranoto, kembali lagi di video Tanya Bekel Dan di video kali ini kita akan membahas dampak dari tidak merawat only mesin dengan baik Nah sebelum menonton video ini, jangan lupa AutoFamily untuk like, komen, dan subscribe channel Auto2000 Untuk mendapatkan video-video menarik tentang otomotif dari kami Siapa nih disini AutoFamily yang masih suka lupa atau telah mengerti oleh mesin Nah tentunya hal itu akan sangat membahayakan baik bagi mesin walaupun bagi AutoFamily Nah selain berfungsi sebagai pelumas, oli mesin juga berfungsi sebagai pelindung dari komponen dari mesin Lalu berfungsi juga sebagai pembersih dari hasil sisa bakar yang ada di ruang mesin Dan yang selanjutnya, oli mesin juga berfungsi sebagai penghantar panas dari pembakaran yang terjadi di ruang mesin Maka dari itu, oli mesin perlu dilakukan pengganti secara berkala Agar oli mesin tetap terjaga sehingga kinerja dari mesin pun dapat bekerja secara maksimal Nah dapat pertama yang terjadi jika AutoFamily telah mengganti oli mesin atau bakat lupa mengganti oli mesin Tentunya akan terjadi kausan pada komponen di mesin AutoFamily Sehingga akan menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen di dalam mesin Dan tentunya jika terjadi kerusakan pada komponen di dalam mesin Itu akan menghasilkan perbaikan yang lebih mahal jika kita dibandingkan dengan melakukan kerawatan untuk polimusik Nah dampaknya kedua, kendaraan akan menjadi lebih panas Seperti yang saya sebutkan tadi di awan bahwa salah satu fungsi dari oli mesin adalah menghantarkan panas Karena di dalam mesin itu akan terjadi pembakaran sehingga akan menimbulkan panas Dan ketika panas tersebut terjadi maka akan dibawa oli mesin yang berada di sekitar ruang bakar dan juga piston Dan itu akan mereduksi panas yang ada di ruang mesin sehingga temperaturnya akan sedikit lebih turun Nah dampaknya jika oli mesin tersebut tidak terjaga kualitasnya Maka efek dari penurunan panas tersebut juga akan berkurang Nah dampak yang ketiga adalah bahan bakar atau BBM menjadi lebih boros Penyebab bahan bakar menjadi boros biasanya terjadi jika kita telat melakukan penggantian oli mesin Ketika kita telat melakukan penggantian oli mesin Tentunya akan banyak jelaga atau krak-krak yang menempel pada bagian-bagian komponen di dalam ship Sehingga akan menjadi pengambat pada komponen di dalam mesin Sehingga untuk tenaga dari mesin pun tidak akan maksimal Sehingga terjadi pembakaran maka untuk bahan bakar yang digunakan akan lebih banyak Dan menyebabkan bahan bakar menjadi lebih boros Efek atau dampak yang selanjutnya yaitu terasa kurang nyaman ketika kendaraan dibawa Untuk berpergian jarak jauh Nah jika auto family telat melakukan penggantian oli Tentunya akan menyebabkan jelaga atau krak Yang dapat menyebabkan getaran pada mesin Nah getaran ini jika terjadi dalam waktu yang jangka panjang Maka akan terasa mengganggu di area kendaraan Dan tentunya akan membuat auto family dan keluarga tidak nyaman ketika berada di dalam kendaraan Dan dampak yang terakhir tentunya usia mesin akan menjadi lebih pendek Jika auto family sering telat melakukan penggantian oli Bahkan jika sampai lupa melakukan penggantian oli usin Tentunya penumasan pada mesin akan menjadi tidak baik Dan tentunya efeknya akan terjadi kerusakan pada komponen di dalam mesin Dan hal itu akan menyebabkan kerusakan pada bagian komponen mesin Dan menyebabkan biaya perdaikannya menjadi lebih mahal Maka dari itu saya menghimbau atau menganjurkan untuk auto family Agar jangan sampai telat Tidak mengganti oli mesin Agar tidak terjadi kerusakan pada komponen dari mesin auto family Dan untuk melakukan penggantian Tentunya auto family bisa melakukan penggantian di bengkel-bengkel auto 2000 terbesar Nah bagaimana auto family sudah tahu kan dampak dari kita tidak merawat oli mesin dengan baik Nah tentunya jika kita tidak merawat oli mesin dengan baik Akan menimbulkan kerusakan pada mesin auto family Dan bahkan akan melakukan biaya perbaikan yang lebih besar Daripada jika kita melakukan perawatan dengan baik Nah untuk melakukan perawatan jangan lupa auto family bisa mendatangi bengkel-bengkel auto 2000 terdekat Untuk bisa melakukan perawatan sesuai dengan datual maintenance dari kendaraan auto family Ya auto family jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel auto 2000 Jika memang video-video dari kami bermanfaat bagi auto family semua Dan untuk mendapatkan info promo dari auto 2000 Auto family bisa langsung cek di auto2000.dj.ru Atau di www.auto2000.co.id Baik sampai jumpa auto family di video kami selanjutnya Bye bye